Kalian mau cari HP 2 jutaan yang punya desain cakep dan memori besar? Mungkin HP ini bisa menjadi pilihan kamu Halo semua, balik lagi di channel S.Tekhin Sesuai rekosan dari kalian, kali ini kita akan membahas salah satu HP terbaru dari Realme di tahun 2023 HP Realme kelas 1 hingga 2 jutaan udah punya tradisi bagus dalam hal menghadirkan desain yang cantik Dalam rangka melanjutkan Realme C33 dan C35 Realme C55 hadir membawa desain yang terbilang cantik Bahkan kali ini udah pake desain tompel Yang menjadikan Realme C55 sebagai HP Realme C series pertama dengan layar tompel Selain desain, memori di HP ini juga cukup luas Bahkan membuat Realme C55 menjadi salah satu HP dengan memori terbesar di bawah 3 juta Namun selain kelebihan tentu juga ada kekurangan yang wajib kamu tau sebelum membeli HP ini Untuk tau HP ini cocok untuk pemakaian kamu atau tidak Oleh karena itu, berikut S.Tekhin telah renangkum 7 kelebihan dan 3 kekurangan Realme C55 Namun sebelum masuk ke inti videonya Kamu bisa like dan subscribe channel ini terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar smartphone dalam negeri Dan kalau udah, tanpa banyak cincong lagi, berikut ini daftarnya Kelebihan yang pertama, desain keren Sebelum tau jeruan spesifikasinya Poin pertama yang menjadi penilaian mesti ada di bagian desain HP itu sendiri Oleh karena itu, perusahaan selalu menghadirkan inovasi menarik untuk bagian bodinya Realme C55 punya desain yang cantik dengan pola garis-garis vertikal yang terinspirasi dari hujan Dan berpadu dengan warna yang tampak seperti cahaya matahari Bodi belakangnya ini dapat berubah warna tergantung sudut pandang dan cahaya yang menerpanya Selain itu, pembelian finishing doff juga tepat karena tidak mudah kotor bekas sidik jari Namun di area kamera, terdapat sentuhan gloss sebagai variasi tambahannya Sedangkan untuk framenya dibuat datar yang menambah kesan kekinian Namun bentuk seperti ini agak kurang nyaman ketika digenggam Oleh karena itu, bodi Realme C55 dibuat cukup tipis dengan ukuran cuma 7,89mm Dan bobotnya 189,5 gram supaya feel saat mendengam bisa lebih nyaman Kalau kamu gak suka sama varian warna yang colorful seperti ini Kamu juga disediakan pilihan warna hitam yang lebih terkesan kalam Yang kedua, refresh rate tinggi Realme C55 mengusung layar cukup besar dengan ukuran 6,72 inci Panelnya IPS LCD dan udah beresolusi Full HD Plus Serta udah pake refresh rate 90Hz Dengan adanya layar tajam dan dukungan refresh rate tinggi Untuk keperluan multimedia dan sosial media seperti scrolling Tentu akan terasa mulus Tingkat kecerahan 680 nits pada layar ini juga sudah cukup oke Untuk dipake di lingkungan indoor ataupun outdoor Selain itu, layar dengan touch sampling rate 180Hz ini Sudah memiliki sertifikasi Widevine L1 Yang intinya pengguna bisa streaming film di platform seperti Netflix Dengan resolusi Full HD Sedangkan untuk kaca proteksinya belum diketahui apa yang dipakai Namun Realme sudah melapisi layar HP ini dengan screen protector Yang ketiga, performa tangguh Realme C55 dipersenjatai chipset Mediatek Helio G88 Fabrikasi 12nm Meski bukan yang terbaik di kelas harganya Tapi performa yang ditawarkan oleh chipset ini Masih tergolong mumpuni untuk sebuah HP kelas 2 jutaan Apalagi memori yang disematkan juga sudah cukup besar Yakni 6x128GB dan 8x256GB Jika penyimpanannya masih dinilai kurang Pengguna juga masih bisa menambah hingga 1TB lagi melalui kartu microSD RAM yang digunakan berjenis LPDDR4X Dan sudah punya fitur dynamic RAM hingga 16GB Dengan rincian 6 plus 6 Atau 8 plus 8 Namun yang cukup disayangkan adalah jenis memori internal Yang didukungnya belum berbasis UFS Belainkan pakai IMMC 5.1 Performa dalam baca tulis file Atau membuka aplikasi sedikit lebih lama ketimbang internal Yang berjenis UFS Nah, kalau dari skor benchmarknya sendiri HP ini dapat skor Antutu sebesar 250 ribuan Performa keseluruhan Realme C55 Untuk penggunaan sehari-hari sudah terbilang lancar Dipakai buat multitasking apapun gak nemuin kendala yang berarti Dalam uji bermain game pun udah terbilang cukup nyaman Main ML dapat di grafik high frame rate high Dan bermain PUBG juga dapat di settingan HD high Atau juga di smooth ultra Yang keempat, fitur ala iPhone Realme C55 keluar dari box pembelian udah langsung pakai Android 13 Dengan antar muka Realme UI 4.0 Ada pun satu hal unik dari fitur yang ditawarkan HP ini Tuh ada yang namanya mini kapsul Fitur ini bisa membuat area kamera depan mengembang dan mengempis Layaknya fitur Dynamic Island yang ada di iPhone 14 Pro Saat pertama kali dirilis mini kapsul ini hanya bisa menampilkan notifikasi pengisian daya saja Namun Realme menjanjikan akan ada banyak jenis notifikasi yang bisa ditampilkan melalui fitur ini Jadi akan lebih menarik mengingat ini merupakan yang pertama di HP Android Yang kelima, hasil kamera OK Realme C55 mempunyai 2 kamera belakang dan 1 kamera depan Kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 64MP dan kamera black and white 2MP Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8MP Ada pun kamera utama HP ini udah bisa merekam video hingga resolusi 1080p 60fps Sedangkan kamera depan mentok di 1080p 30fps Sayangnya tidak ada stabilizer perekaman video di semua resolusi dan kameranya Meski bukan yang terbaik, Realme C55 sudah dapat menghasilkan foto yang oke Baik kamera utama maupun kamera depan Warnanya tidak terlihat lebay, detailnya cukup oke Dan dynamic range-nya lumayan standar HP-HP kelas 2 jutaan Dan berikut ini contoh jepretannya Yang keenam, fast charging Realme C55 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Dan didukung oleh pengisian daya cepat 33W Pada saat pemujian nonton video playback 1080p HP ini mampu bertahan hingga 16 jam 40 menit Kemampuannya ini terbilang agak kurang memuaskan Karena umumnya HP dengan baterai 5000mAh paling tidak bisa mencapai 18 hingga 20 jam Untungnya Realme C55 sudah support pengisian daya cepat 33W yang sudah include ke dalam box pembeliannya Sehingga ngisi dayanya lagi tidak membutuhkan waktu yang lama Pada saat pemujiannya pun mengisi dari 0 hingga penuh cuma memakan waktu 1 jam 11 menit saja Yang ketujuh, fitur kekinian Seperti yang sudah disebut selama video ini jalan Realme C55 sudah punya fitur RAM tambahan yang notabene termasuk fitur yang kekinian Selain itu HP ini juga sudah punya fitur NFC yang sangat bisa diandalkan Untuk kamu para pembunuh cashless Menariknya, hadirnya NFC di HP ini merupakan yang pertama di HP Realme C series Ada pun sensor yang tersedia seperti akselrometer, proksimitas cahaya, dan kompas Ada juga sensor pemindai sidik jari yang letaknya di tombol power Dan sayangnya untuk sensor geroskop HP ini hanya bersifat virtual atau software Jadi itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Realme C55 Yang dibanderol mulai dari 2,4 jutaan Selain itu sebagai smartphone 2 jutaan pasti Terdapat pula bagian-bagian yang harus dipangkas untuk menekan harganya Oleh karena itu, kamu juga perlu tahu untuk bisa menentukan HP ini akan cocok dengan pemakaian kamu atau tidak Kekurangan yang pertama, tidak ada kamera ultrawide Seperti yang sudah disebutkan tadi, kamera belakang Realme C55 cuma ada 2 dan tidak ada kamera ultrawidenya Ketiadaan kamera ini sepertinya menjadi tren buat smartphone kelas entry dan kelas menengah terjangkau keluaran 2023 Hal ini cukup disayangkan mengingat fungsi kamera tambahan lain tidak terlalu kerasa penting dibandingkan kamera ultrawide Yang kedua, mono speaker Kehadiran speaker stereo di HP 2 jutaan bakal menjadi nilai plus tersendiri untuk HP tersebut Bahkan beberapa HP lain juga sudah ada yang punya stereo speaker Namun Realme C55 hanya dibekali 1 speaker yang letaknya ada di bagian bawah bodinya Meski begitu, kualitas suara speaker HP ini sudah mencukupi di kelasnya Yang ketiga, ada iklan dan bloatware Meski sudah pakai sistem operasi terbaru Namun ada yang perlu menjadi catatan seperti bloatware alias aplikasi pre-install yang lumayan banyak Untungnya, mayoritas bloatware bisa di-uninstall Terus juga ada iklan yang muncul di berbagai tempat Keberadaan iklan merupakan suatu hal yang wajar buat HP murah Namun pengguna bisa ikuti cara mematikan iklan di HP Realme supaya lebih yang nanti gunakan Dan itulah beberapa hal yang wajib kamu perhatikan sebelum membeli Realme C55 Tidak lupa hal lain seperti layar belum AMOLED Lalu storage-nya juga pakai IMMC Dan perekaman videonya belum 4K Serta baterainya tidak sawit HP lain yang punya kapasitas yang sama Kalau kekurangannya bukan menjadi masalah untuk kamu Bisa diartikan kalau HP ini cocok untuk kamu beli Dan kalau kamu tertarik, harga dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi Secara keseluruhan, apa yang ditawarkan oleh Realme C55 di harga 2 jutaan Sudah termasuk bagus di era HP lain yang biasa aja Kalau dibandingin sama pendahulunya Realme C55 punya beberapa peningkatan menarik seperti adanya NFC Lalu layarnya lebih luas dan mulus Hasil kamera juga lebih tajam Dan ngecas-nya juga lebih kencang Selain itu, hadirnya memori besar dan inovasi baru bernama Mini Capsule Bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Realme C55 di harga 2 jutaan Jadi, apakah kamu tertarik untuk meminannya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya guys Selain itu, kalau kamu mau request pembahasan lain Juga silakan tinggalkan saja di kolom komentar Nanti akan saya baca Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya